Direktur VOE Indonesia, Agus Sunarto mengapresiasi antusiasme mahasiswa UB dalam mengikuti kegiatan VOE Goes to Campus yang berlangsung divisip UB. Kegiatan ini merupakan bentuk transfer keilmuan dari VOE kepada mahasiswa agar memiliki wawasan baru mengenai jurnalistik di era digital. Bekal ini sangat penting bagi mahasiswa agar mereka dapat beradaptasi dan mampu menghadirkan terobosan baru dalam dunia jurnalistik yang bersinergi dengan media digital. Mahasiswa sebagai aset masa depan dapat mengembangkan ketajaman jurnalistik dengan media digital menjadi informasi bagi masyarakat. Baik pemirsa saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Direktur VOE Indonesia, Bapak Agus Sunarto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Oke baik Pak Agus bisa dijelaskan terkait kegiatan media export with VOE pada hari ini. Ya terima kasih. Pada hari ini VOE bersama dengan Universitas Brawijaya bekerjasama mengadakan acara Sapa Maba dan kita mengadakan acara semacam seminar dan workshop. Acara ini tujuannya untuk mendekatkan VOE kepada para mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai salah satu audiens kami ya audiens utama karena sasaran kami adalah generasi milenial dan generasi Z. Sehingga teman-teman di Universitas Brawijaya ini menjadi lebih dekat dan mengenal VOE lebih baik lagi. Oke baik terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya tanggapan Bapak terkait terlaksananya media export with VOE pada hari ini seperti apa Pak? Ya Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar dan antusias para pesertanya ya. Teman-teman mahasiswa sangat antusias mengikuti acara dari pagi padahal ini adalah hari Sabtu ya. Dan tetap memperhatikan apa materi-materi yang kami bawakan dan juga kita sharing praktek-praktek media di VOE sehingga teman-teman sebagai mahasiswa mungkin bisa terinspirasi dan menjadi sebuah inspirasi buat nantinya setelah lulus bekerja di bidang media. Terima kasih telah menonton!